Dan kita beralih ke informasi terkait pemilihan umum hari ini. Saudara Gubernur Papua Lukas NMB bersama istri Yul Cewenda NMB menggunakan hak pilihnya dengan memilih di TPS 18 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. Hari ini merupakan puncak dari pesta demokrasi bagi masyarakat Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Untuk itu semua warga masyarakat yang telah berumur 17 tahun ke atas diberi kesempatan untuk menentukan wakil rakyat mereka dengan memilih secara langsung di TPS-TPS yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk itulah Gubernur Papua Lukas NMB bersama istri juga menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi tahun ini dengan memberikan suaranya di TPS 18 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan yang mana setelah menggunakan hak pilihnya. Hari ini kita lakukan penentuan pilihan kita terhadap calon-calon anak penduduk DPR Indonesia, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Republik Kota. Seluruh keluarga kami sudah datang, suara kita sudah coblos tadi dengan demikian. kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk memberikan suara kepada dalam pesta demokrasi ini. lebih lanjut, Lukas NMB berharap kepada semua masyarakat agar bisa dengan tepat dan tidak salah memilih dalam menyalurkan aspirasi politik mereka lewat para caleg yang akan duduk di kursi legislatif nanti. Harapannya, harapan saya mudah-mudahan orang Papua betul-betul bisa menyeluruhkan aspirasinya, kehendaknya untuk menempatkan caleg-caleg yang punya keperdulian dan kepekaan terhadap pembangunan di Papua. kita sudah menyuarakan dan menyerah aspirasi dari masyarakat dan memberikan suara itu kepada mereka dan mereka akan menyampaikan itu dan mereka akan bertanggung jawab untuk kalau siapapun yang sudah terpilih. Dari Cepura, Martin Thail Muartakan. Sementara itu setelah memberikan hak pilihnya, Gubernur Papua berharap dalam pelaksanaan pemilu kali ini bisa berjalan aman dan lancar. Papua Lukas NND setelah memberikan hak pilihnya kepada para caleg, baik dari kursi DPR RI, DPRP, DPRD, dan DPD, bahwa sebagai Gubernur dirinya telah melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait jalannya pelaksanaan pesta demokrasi, baik pada saat pencoblosan, juga pada pasca penghitungan nanti bisa berjalan aman dan damai. Di mana hari ini kita lihat situasi, saya yakin dengan prinsipal seluruh Papua, saya pagi juga sudah kontrol, para bupati semua ada di tempat, mereka saat ini sedang melaksanakan tugas yang luar biasa, tugas negara, dan harapan saya semua ini terkendali, baik pada saat pencoblosan, pasca, dan perhitungan, semua diharapkan, semua aman dan damai. Kita berusaha minimalisir kalau ada gejolak-gejolak yang terjadi, mungkin ketidakpuasan, itu saya pikir kita serahkan kepada TNI, Polri sudah backup juga di BNB, menyebut keamanan. Tapi intinya bahwa seluruh Papua dalam pelaksanaan baik, kan? Dan dilanjut Lukas NMB, dalam pelaksanaan pemilu di semua kabupaten kota seprovinsi Papua, berjalan dengan lancar, kecuali di Kabupaten Jauh Kimo, yang mengalami penundaan karena faktor cuaca yang kurang bagus, sehingga pelaksanaan pemilu bisa dilakukan dalam satu sampai tiga hari mendatang. Di Jauh Kimo yang kemungkinan ada penundaan karena faktor cuaca yang lebih dominan di sana. Hampir sebagian besar berjalan, tapi kita bisa tahu hasil mungkin tiga, empat hari ke depan siapa yang menjadi kampion dalam kompetisi ini. Dari Jayapura, Martin Tail mewartakan.